Intro Konser Triswaka di Subang, Jawa Barat pada hari Minggu 30 Januari 2022 kini tengah ramai disorot Lantaran dimilai menanggar Prokes Intro Pemerintah Kebupaten Subang bahkan memberikan sanksi tegas dengan menutup Taman Anggur Kukulu yang menjadi lokasi konser tersebut Belakangan diketahui bahwa pihak pengelola Taman Anggur Kukulu awalnya menyatakan bahwa acara tersebut adalah kegiatan siraturahmi Dengan mengundang penyanyi Triswaka, Nabilah, dan Zidane Oleh sebab itu, konser musik yang digelar di Taman Kukulu membuat Kapolres Subang AKBP Sumarni merasa kecewa dengan pihak pengelola Kenyampaian oleh Kapolres Subang Kompol Samsul Bagja Bahtiar mengatakan Bahwa bukan beberapa jumlah pengunjung dan kapasitas tempat wisata Namun, saat ini permasalahannya adalah pelanggaran Prokes Kedepannya, tidak akan ada lagi giat-giat yang bisa menyebabkan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya Terima kasih telah menonton!